Selamat pagi anak-anak yang ada di rumah Sekarang ibu yang akan lanjutkan bab 15 Merancang Pementasan Berikutnya Merancang Pementasan Teater Seni teater adalah salah satu bentuk kegiatan manusia yang secara sadar menggunakan tubuh sebagai unsur utama Seni teater disebut juga seni pertunjukan yang ditunjang dengan unsur gerak, suara, bunyi, dan rupa yang dijalin dalam sebuah cerita pergulatan tentang kehidupan manusia Dalam merancang pementasan teater ada beberapa kegiatan yaitu 1. Membentuk panitia 2. Membuat perancangan pentas 3. Melakukan latihan Berikutnya 1. Membentuk panitia Pementasan teater Pementasan teater Supaya lebih terarah perlu dibentuk kepanitiaan yang akan bertanggung jawab pada bidang kerjanya masing-masing Jika panitia sudah terbentuk Maka penyusunan tugas, fungsi, dan tanggung jawab setiap unit sehingga lebih mudah dalam melakukan organisasi kerja Panitia merupakan organisasi yang bertanggung jawab penuh terhadap keberhasilan pelaksanaan pementasan teater Contoh struktur kepanitiaan teater 1. Ada pimpinan produksi 2. Pimpinan artistik 3. Manajer panggung 4. Asisten manajer panggung 5. Penata lampu 6. Penata musik dan 7. Penata gerak Itu adalah contoh struktur kepanitiaan teater Berikutnya 2. Membuat rancangan pentas Pembuatan rancangan pentas harus menyesuaikan dengan kebutuhan dari naskah yang sedang digarap Pengetahuan tentang tata teknik pentas diperlukan untuk mengenal dan mengetahui cara kerja yang baik dalam merancang pementasan Pengenalan istilah tempat pementasan untuk teater dan beberapa jenis arena pentas bisa memberikan gambaran untuk lebih kreatif dalam merancang pementasan Panggung yang dimaksud bukan hanya berupa panggung teater yang sudah resmi dibangun dalam gedung pertunjukan Ini adalah contoh rancangan panggung teater Ada steednya Ini adalah teater arena bentuk U Steed atau ini adalah contoh gambar teater arena juga bentuk U Kemudian ini steed arena berbentuk melingkar Ini steed arena untuk bujur sangkar Bentuknya bujur sangkar Ini adalah contoh rancangan panggung teater Berikutnya 3. Melakukan latihan Proses latihan sangat diperlukan dalam merancang pementasan teater Tidak ada keberhasilan tanpa usaha dan kerja keras Latihan teater biasanya dipimpin oleh pelatih teater atau koordinator latihan Latihan yang mengarah pada pementasan biasanya dilakukan langsung oleh sutradara yang ditunjuk untuk menangani pementasan Berikutnya Ini adalah sekarang kita lihat contoh naskah teater pendek Di sini ada judulnya si piko Ikan serakah Nah judul ini diadopsi dari cerita piko oleh ekspur Nah tokoh-tokohnya di sini ada yang tokohnya sebagai piko Sebagai nori, kori, bolu, dan koki Sekarang ibu akan bacakan Nanti anak-anak di rumah pelajari ya Narasinya di sini adalah Seekor anak ikan yatim piatu Ayah dan ibu nori sudah meninggal Nori hanya hidup dengan kakaknya Mereka sangat akrab karena tidak mempunyai sedara lagi Kakak nori yang bernama piko Sangat rakus dan serakah Setiap nori mendapat cacing pasti direbut piko Nori tidak pernah marah karena piko adalah kakak satu-satunya Sekarang ia malah selalu mencarikan cacing untuk piko Nori hanya makan binatang kecil-kecil dan lumut saja Nah itu adalah narasi dari cerita si piko di sini Nah di sini ada yang berperan nori Silahkan anak-anak baca di rumah Bagaimana kalimatnya nori, kori, piko, bolu, dan lain sebagainya Nah di sini sudah ada Selamat anak-anak mempelajari di rumah Berikutnya Nah sampai di sini dulu nak Selamat belajar dan tetap semangat belajar daring Sekian dulu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih